So guys, jadi paket pertama aku ini, aku beli dari toko sionista.id Dan di toko ini, aku beli macam-macam pulpen karakter dari BT21 Ini dia pulpen-pulpennya, so cute banget gak sih? Aku tuh lebih seneng banget sama pulpen-pulpen karakter dari BT21 ketimbang karakter-karakter lain Dan disini aku beli ada Shoki, Van, Tata, Mang, Shoki, Koya, Shoki, dan Tata Dan guys, semua pulpennya itu ada penutupnya seperti ini Jadi tintanya gak bakalan luber kemana-mana dan juga di bubble wrap-in Jadi aman kok, tenang aja Jadi di paket yang kedua, aku beli dari toko potlatch shop dari Asal Kota Cirebon Dan di paket ini juga ada tertera barang-barang apa saja yang kita beli So langsung aja kita buka paketnya Dan aku baru inget guys, di paket ini tuh aku beli banyak barang Karena aku masih baru-baru ini masuk ke dunia bullet journal Jadi aku beli banyak barang di toko ini Jadi langsung aja Yang pertama ada Joiko glue stick Yang kedua ada penghapus dari Joiko Yang ketiga ada serutan biasa Yang keempat ada gunting Dan yang kelima ada penggaris lingkaran Yang keenam ada pensil warna dari Joiko Dan yang ketujuh aku beli penggaris yang fleksibel Padahal ini besi Dan yang kedelapan Aku beli pensil paper castle Dan guys ini paket yang ketiga Aku beli dari Abidin Printing Tenang guys, sebenernya tuh masih tetep ada Logo Shopee-nya Cuma aku lupa belum nutupin nama aku Jadi aku balik aja Nah, disini tuh aman banget guys Udah di bubble wrap-in Karena itu free Dan disini aku beli loose leaf yang berbeda Yang pertama ada variasi dutet Dan yang kedua variasi grid Dan yang ketiga Aku beli loose leaf yang A5 Yang polos Dia kan kertasnya kosong Jadi aku bisa buat Belajar hand lettering Karena aku baru pemula Dan di paket yang keempat Aku beli dari toko belanja net Dan disini tuh Aku beli semuanya serba Joiko Dan ini packagingnya bener-bener aman banget Sampai aku susah banget bukanya Ini aja Di item yang pertama aku beli Joiko color gel pen Dan ini warnanya pastel-pastel gitu So cute Dan item yang kedua Aku beli Joiko color pen Yang mirip banget sama cryo lah Bentuknya Dan itu serba guna banget Aku bisa buat hand lettering Bisa buat stabilo atau highlighter Dan yang ketiga Aku beli double tip Yang keempat Aku beli loose leaf dari Joiko Karena ini tuh Buat coret-coretan Kalau pas lagi aku gabut guys Makanya aku beli So yap guys Jadi sekian dulu Video dari aku Dan thanks banget Udah nonton video aku Sampai akhir Dan sorry juga Belum terlalu banyak banget Alat tulisnya Tapi Aku bakalan bikin Part 2 nya Untuk brush pen Wasi tape Dan sticky note Sticky note So stay tune terus ya Di youtube channel aku Jangan lupa untuk kalian Like, comment, and subscribe video aku Dan jangan lupa Nyalin notification nya So bye Bye